Nusya Pesantrenku Kami menguat kisah dan juga kegiatan yang berada di salah satu Pondok Pesantren Nur Syadili di mana Pondok Pesantren Nur Syadili kali ini berada di Langleber, Bataubele, Kekar Kabupaten Bangkalan dan di belakang saya ini para siswa atau santriwan dan santriwati tengah bersiap untuk melakukan pembelajahan di dalamnya Ini merupakan salah satu Pesantren dibalik banyaknya Pesantren Nur Syadili yang berada di berbagai daerah lainnya Simak seputar Pondok Pesantren Nur Syadili sesaat lagi Menuju satu tahun Nusya TV Kami kenalkan kembali program-program unggulan Salah satunya adalah program Nusya Pesantrenku Dalam program ini, Nusya TV mengikari Pondok Pesantren Nur Syadili yang terletak di berbagai daerah di Kabupaten Bangkalan Atas dasar pengasuhnya, merupakan Komisaris Nusya TV yaitu Raden G.H.F. Alhamdulillah Kali ini, kami kenalkan Pondok Pesantren Nur Syadili yang terletak di lang lebar baka bela keker Bangkalan Pondok yang baru berdiri tahun 2013 ini berhasil mendapatkan respon yang baik dari masyarakat sempat sehingga saat ini banyak santri-santri yang belajar di dalamnya Menurut keterangan, sebelum adanya Pondok ini sudah terlebih dahulu ada madrasa berkiraan pada abad ke-20 di zaman Kihaji Abdul Walsafa Pondok Pesantren Nur Syadili ini menjawab estimasi pendidikan Pondok Pesantren yang tidak hanya berada di kota namun tersebar ke berbagai konsep desa yang tidak hanya fokus belajar agama namun menekankan ahlakul karima Semoga jantungi keseimbangan ilmu tercipta Untuk ketika kembali kepada masyarakat menjadi orang yang berbudilunur dan berdaya guna Hingga kini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan Di ponok pesantren Nudesha Dili, Lang Leber, Bato Bulek, Giger, Kalpatin, Bangkalan Juga banyak sekali prestasi-prestasi yang telah didapatkan Sebagai bentuk ketekunan dalam belajar Yang semoga dapat menginspirasi masyarakat khususnya remaja di luar sana Supaya bisa terus semangat belajar dan mengejar cekat-ceka Juga berahmat menunggu Di ponok pesantren Nudesha Dili, Lang Leber, Bato Bulek, Giger, Kalpatin, Bangkalan Saya telah bersama dengan penanggung jawabnya Assalamualaikum Kiyai Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan siapa namanya Kiyai? Mas'ud Ismail Baik Kiyai, sebelumnya sejak tahun berapa pondok ini berdiri? Kalau pondoknya itu atas himbauan atau perintah dari guru kita Kiyai Fahril Asrol Itu 2013 baru berdiri Kalau madrasahnya itu 87 1987 itu juga atas isyarat Kiyai Sepuh Kiyai Abdullah Sahol Memang dari dulunya sebelum madrasah ini berdiri Kiyai Abdullah Sahol itu sering ke sini Meskipun dulu masih jalan setapak, masih jalan kaki Kadang-kadang kalau hujan itu digendong dari jalan raya Kiyai Abdullah itu sering ke sini dari dulunya Setelah itu lambat laun ada isyarat Meskipun abah saya ini belum punya madrasah Tapi Kiyai sudah dauh kalau abah saya ini sudah ada madrasah Terus dari dukungan masyarakat sekitar Lambat laun abah juga mendirikan madrasah Atas perintah dari Kiyai Abdullah Sahol Kemudian Kiyai apa yang melatar belakangi bendirinya pondok pesantren tersebut? Kalau pondok pesantren itu 24 jam itu belajar mengajar Ya ada istirahatnya sih mulai dari habis subuh itu pelajaran MTK Terus ada formalnya Setelah itu sebelum maghrib juga ada rutubul hadad Setelah maghrib mtiki lagi setelah isyarat ada jam belajar Sampai jam sembilan Habis itu istirahat santri paginya begitu lagi Begitulah seterusnya Kemudian harapan setelah berdirinya pondok pesantren tersebut apa Kiyai? Ya ingin menjadikan anak-anak kita ini menjadi ibadillah solehin Dan juga ingin menjadi anak-anak yang soleh Solehah mendapatkan ilmu barokah Begitu saja Lalu bagaimana dengan respon dan juga dukungan masyarakat sekitar Apakah turut mendukung dengan berdirinya pondok pesantren ini? Alhamdulillah semuanya sangat mendukung Sehingga ke luar pulau pun banyak juga yang mendukung dari Malaysia, dari Kalimantan Sehingga belajar mengajar di sini sangatlah bergerak cepat Kemudian sejauh ini tenaga pengajarnya apa masih sebatas di daerah sekitar sini Atau sudah mencakup tenaga pengajar dari luar Batau Belay ini Kiyai? Kalau tenaga pengajar dari sekitar banyak Kalau dari luar tiap tahun itu memang ada guru tugas Mulai tahun 1991 Itu pun atas perintah Kihaji Abdul Sahol pertamanya Itu ada guru tugas dari tahun 1991 Dari pondok pesantren Sidogiri sampai berlanjut sampai hari ini Baik Kiyai cukup, terima kasih Kiyai Kemudian saya telah bersama dengan salah satu guru pengajar di pondok pesantren ini Assalamualaikum Ustadz, dengan siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Fakhrul Rozi Dari Pasuruan Semari Keraton Pasuruan Tahun pertama mengajar di sini? Tahun pertama mengajar di sini Bulan Syawal 1442 Sampai sekarang Sejauh ini bagaimana Ustadz menilai pembelajaran di sini Ustadz dan juga beserta sandri-sandrinya? Alhamdulillah baik, karena di sini bukan untuk sekolah Tapi melainkan untuk belajar akhlakul karimah Bagaimana menata santri atau murid dengan cara baik Kemudian kegiatan apa saja yang terselenggara di pondok tersebut? Selain kegiatan belajar mengajar, di sini ada kegiatan kebersihan atau roan Dan roti bulhadad, jam belajar, sekaligus mengaji Lalu apa saja program unggulan yang dimiliki pondok pesantrin ini? Karena kita tahu bersama bahwa pondok pesantrin dan nusyadrinya tersebut Memang banyak sekali di daerah-daerah Kabupaten Bangkalan Alhamdulillah Pelajaran yang kami ditekuni untuk santri di sini adalah Nahu Karena Nahu itu menonjol kepada almiftahnya Karena di sini ikut kepada sidogiri Qiblat kepada sidogiri Kemudian prestasi-prestasi apa Ustadz yang Anda ketahui hingga saat ini Yang diraya oleh para santri dan juga santriwatinya? Alhamdulillah semangat di sini Kadang anak itu punya perasaan lemah, lemas Itu sudah biasa dalam mencari ilmu Dan itu suatu prestasi yang kami sudah maklumi kalau gitu Baik Ustadz, ada harapan tersendiri untuk para santri dan juga santriwati? Semoga santriwati dan santri itu akan menjadi berguna bagi Nusa dan bangsa Selain itu kita diajarkan untuk mengaji dan mengabdi Karena ada simbolnya waningaji, waningabdi Baik Ustadz, terima kasih Menuju satu tahun Nusya TV Itulah tayangan program Nusya pesantrenku Di pondok pesantren Nur Ustadzili Langlebar Batobele Keker Kapupaten Bangkalan Terus ikuti serta saksikan semua program Nusya TV Dalam rangka menuju milat Nusya TV yang pertama Saya Fitriani dari Keker Kapupaten Bangkalan Pamit undur diri Dan seperti yang pemirsa ketahui betapa takdimnya mereka terhadap guru Dan juga kiai utamanya Yang bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nusya TV Da'wah bil hikmat Terima kasih telah menonton